Selanjutnya, pemirsa kadar Aisyah yang mempunyai potensi menjadi pejabat publik harus didorong untuk meningkatkan kapasitasnya agar mampu bersaing. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Siti Nurjanah Johantini, dalam Sarasehan Pimpinan Wilayah Aisyah Jatim dengan tema Peran Perempuan dalam Literasi Politik Berkemajuan, menyambut Muktamar Muhammadiyah Aisyah November mendatang. Sarasehan dalam rangka Milat Aisyah ke-105 dan menyongsong Muktamar Aisyah ke-48, pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur mengambil tema Sensitif Bagi Perempuan. Tema Perempuan dalam Literasi Politik Berkemajuan diharapkan mampu menjadi stimulus kader Aisyah dalam menapaki dunia politik praktis. Kader Aisyah harus mampu beradaptasi secara lincah di ranah publik agar tidak ketinggalan jauh. Peneliti politik dari Brin, Siti Zuro, dalam paparannya saat Sarasehan, mengatakan bahwa kurang lincahnya kader Aisyah di ranah publik dan politik dikarenakan ajaran politik di Muhammadiyah mengedepankan filosofi politik dan bukan politik praktis. Kita harus memahami kultur atau budaya internal di perserikatan. Jadi perserikatan itu tidak mengajarkan untuk politik praktis. Politiknya perserikatan atau Muhammadiyah itu adalah politik moral yang lebih dominan ke sana. Jadi ada diajarkan tentang filsafat, falsafah, nilai-nilai, dan sebagainya. Oleh karena itu memang itu yang mungkin pendekatan filosofi, teks, dan konteks. Saat ini konteksnya yang harus direspon oleh perserikatan. Khususnya oleh para perempuan perserikatan, Aisyah dalam hal ini. Karena eranya sudah beda. Eranya saat ini adalah eranya normal, eranya digital, era disrupsi. Yang mensyaratkan memang perempuan-perempuan ini harus betul-betul mampu mengisi kemerdekaan kita, membangun NKRI secara konkret. Visi keumatan kebangsaan itu menjadi ranah dari Aisyah sebetulnya. Pendidikan kesehatan sudah sangat menonjol, diperankan dengan sangat baik. Tinggal sekarang bagaimana? Kaum perempuan yang ada di perserikatan ini mampu menghadirkan dirinya sebagai pemimpin. Baik itu di yudikatif, legislatif, maupun eksekutif. Maupun di komite-komite badan-badan. Ini yang harus didorong. Jadi kultur baru itu yang harus diciptakan oleh perserikatan, oleh Aisyah itu. Sehingga menumbuhkan satu spirit baru, animu baru, semangat baru bagi kaum perempuan di perserikatan untuk beradaptasi secara eja, secara lincah. Beradaptasi di situ. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang Aisyah harus beradaptasi secara lincah tadi itu. Kalau tidak mau, ketinggalan gitu. Apalagi dengan SDM gitu ya, personilnya yang luar biasa yang menurut saya sangat educated, sangat terampil, memiliki satu kompetensi, satu profesionalitas di situ. Tapi tidak ada cara untuk mempromosikan, kan gitu. Oleh karena itu, saya senang tadi mendengar ada semacam, bukan sekolah, semacam divisi untuk mendirikan pemimpin politik, pemimpin perempuan politik. Itu menurut saya adalah tempat menggodok nantinya gitu ya, kader-kader Aisyah ini, kader-kader Muhammadiyah perempuan ini, untuk dijadikan nanti pemimpin di tiga cabang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, jidikatif, maupun di komite badan-badan itu. Nah ini yang kita harapkan, mereka hadir tidak segedar di rana sosial, tapi juga rana politik gitu ya. Dalam arti untuk bagaimana kehadirannya itu memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Siti Nurjana Johantini, Usai Sarasehan, mengatakan bahwa Aisyah mendorong kadernya untuk menjadi pejabat publik dengan koridor yang sudah digariskan oleh Muhammadiyah. Ya, dalam konteks politik itu, kalau kita masuk ke politik praktis ya, kepartean, caleg, begitu, tentu kan di Muhammadiyah itu ada koridurnya, ya, koridor organisasinya. Selama koridor itu dipenuhi, dan kemudian tetap kita mensupport kader-kader Aisyah untuk kepentingan memang mereka untuk bergerak di jabatan publik, itu kenapa tidak selama ini hal itu sudah dilakukan, sudah diikhtiarkan. Tinggal sekarang, itu terus mengikhtiarkan dengan menyiapkan kader-kader yang memang kader-kader tersebut siap untuk kesana. Jadi bukan setengah hati, begitu, karena kalau setengah hati itu nanti nggak jalan. Yang paling penting memetakan kader-kader perempuan Muhammadiyah yang siap untuk kepentingan jabatan-jabatan publik, baik ya legislatif, eksekutif, dan kepemimpinan-kepemimpinan lokal bahkan itu menjadi sangat penting dan terus menjadi perhatian Aisyah. Kalau di tingkat provinsi, di daerah itu cukup lumayan banyak lah ya, cukup lumayan banyak, termasuk kader-kader, ya, kemudian jadi bupati, apa itu juga ada, sudah mulai gerakannya itu ke situ. Tapi sekali lagi, memang yang harus kita ikhtiarkan dari Aisyah ini ya menyiapkan.